Pemirsa Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin di Istana Merdeka Jakarta. Dan pertemuan kedua kepala negara ini membahas kerjasama di sejumlah sektor, terutama tentang perlindungan terhadap UNI di Malaysia. Rombongan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka pagi tadi. Penyambutan kedatangan juga dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Kedua kepala negara membahas kerjasama di sejumlah sektor. Jokowi juga mengapresiasi pemerintah Malaysia atas perlindungan UNI di Malaysia, terutama saat pandemi COVID-19. Berjalan dengan baik, terbuka dan komprehensif. Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan UNI di Malaysia, terutama selama pandemi. Dan saya kembali menitipkan UNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia. Dan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan MOU, MOU baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Kunjungan kedegaraan Perdana Menteri Malaysia merupakan undangan dari Presiden Jokowi. Kunjungan ini merupakan agenda pertama Muhyiddin setelah resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Maret tahun lalu. Kunjungan Muhyiddin ke Indonesia akan berlangsung selama dua hari. Terima kasih telah menonton!